Intro Oke kita ketemu lagi untuk sesi kali ini Yaitu pada sesi kali ini kita akan Belajar dan berdivisi berkaitan dengan Interpolasi Apa itu interpolasi? Mungkin Anda sudah mendengar Interpolasi, kemarin Anda sudah belajar Berkaitan dengan Regresi, bagaimana kita punya data Kemudian data kita plotting, kita ingin tahu Data seterusnya Perkembangan seterusnya atau ingin mengetahui Apakah tertemian data, data itu bisa diterima Atau tidak Nah pada kesempatan kali ini Kita akan belajar Berkaitan dengan Interpolasi Apa interpolasi? Pernah Anda dengar berkaitan dengan Interpolasi? Ada extrapolasi juga Ada interpolasi juga Kalau kita punya data Misalkan, kita punya data 10 Kita plotting Ternyata Ada data yang lompat Atau mungkin kita tidak tahu nilainya itu Berapa sebenarnya Dan apakah kita yakin Kalau kita langsung trendkan itu Bisa tahu nilainya Misalkan seperti ini Kita punya data Kita dengan sumber X-nya kita variasi Seperti caranya 2, 4, 6, 8 Dan seterusnya Ternyata setelah 8 itu kita langsung 12 Kita tidak tahu data ke 10 Data pada cara sumber itu berapa Hati-hati di sini Hati-hati di sini Apakah kita bisa lakukan dengan Merinterpolasi Jika data itu memang Grafiknya linear Kita cek Interpolasinya linear Jadi kita bisa tahu jika X-nya 2 Y-nya sekian X-nya 4 Y-nya sekian X yang ke 10 tadi Harusnya dia punya nilai Y Kalau kita buat trend grafik Kita buat trend grafik Itu kita akan tahu Sebenarnya nilai pada X-nya itu Y-nya berapa Kita bisa tahu Itu namanya interpolasi di situ Seperti itu Kita bisa tahu nilainya Sebenarnya di nilainya itu Nilai X-nya itu Y-nya berapa Tapi hati-hati Tidak semua data Tidak semua data Yang kita missing Missing data di situ Kita bisa lakukan dengan Menggunakan interpolasi Siapa tahu ternyata Pada kondisi itu Pada nilai itu Ternyata memang trend-nya turun Contoh misalkan Di eksperimen Pengembangan sensor Untuk deteksi Teman-teman di optik Misalnya deteksi Glugosa Atau deteksi Closer dan sebagainya X-nya adalah panjang gelombang Ternyata pada panjang gelombang tertentu Itu nilai Y-nya Intensitasnya itu Drop turun Dan dia naik lagi Ternyata pas turun tadi Itu tidak Terekord Dalam sebuah sensor Pertama Landai X-kian Dengan panjang gelombang Kemudian Ada panjang gelombang tertentu Itu nilainya Miss hilang Dan dia lanjut lagi Landai lagi Janganlah sempurna Oh ini kita teruskan saja Kita pakai interpolasi Ketemu nilainya Belum tentu Kita harus bandingkan dengan nilai teori Kita bandingkan dengan Teorinya seperti apa Tidak serta-merta Kita bisa langsung gunakan Interpolasi Nah Jadi bisa juga nilai itu Ternyata drop turun Turun ke bawah Naik lagi Ternyata pada Pada panjang gelombang S-kian itu Ada interaksi Antara bahan Antara sampel Dengan Bencar web product Misalkan Pada panjang gelombang tertentu Ternyata intensitasnya berkurang Kalau intensitas berkurang Berarti kan ada penyerapan di situ Nah Kalau hal-hal seperti ini Tidak bisa kita lakukan dengan Menggunakan Interpolasi Itu contoh saja Artinya Interpolasi bisa Memang kita dipastikan Bahwa Ada keterkaitan Antara sebelum dan sudahnya Nah kita lihat Apa kita gunakan Interpolasi jenisnya apa Di situ Ini sebagai pemain awal dulu Jadi tidak serta-merta Bahwa juga kita punya data Kita punya data Kemudian ada missing data di situ Antara nilai sudah-sudahnya Kita langsung hubungan Belum tentu langsung bisa Kita cek dulu Dia kasusnya apa Eksperimennya seperti apa Teorinya seperti apa Baru kalau memang Oh ini bisa kita lakukan Dengan interpolasi Baru kita Interpolasi Sekarang kita coba Interpolasi sendiri itu Sebenarnya apa Interpolasi itu Oke Kita mulai dari Apa interpolasi Interpolasi itu suatu cara Untuk mencari nilai Di antara beberapa titik data Yang telah diketahui Mencari nilai Di antara beberapa titik data Yang telah diketahui Ya Dalam sehari-hari Biasanya interpolasi digunakan Untuk memperkirakan Suatu fungsi Di mana fungsi tersebut Tidak terdefinisi Dengan suatu formula Tetapi Didefinisikan Hanya dengan data-data Atau tabel yang tersedia Jadi tidak Didefinisikan Didefinisikan Dengan sebuah persamaan Tapi kita ada data Ada data di situ Kita bisa lakukan Bersikira-kira Nilai di antara data Yang ada itu nilainya berapa Itu nama interpolasi Ya Misalkan seperti ini Kita punya dua data Ya Ini data Satu Ya Ada sedasa Tentu Data dua Ini kalau kita lakukan Interpolasi Polinomial order satu Ya kita buat dari Seperti ini Jika ada data di sini Berarti nilainya Y-nya sekian Ya Ini Y-nya sekian Itu untuk interpolasi Polinomial order Satu Bisa juga kita lakukan Interpolasi Polinomial order Dua Misalkan kita punya Tiga titik di sini Satu Dua Tiga Ya Kita hubungkan Order dua Tidak seperti ini Ini order satu kan Ya atau Order satu kan seperti ini Nanti serat gitu Nah ini tidak bisa Mewakili data-data yang ada Kita lakukan Order Dua Atau order tiga Jika kita punya empat titik di sini Satu Dua Tiga Empat Artinya Terkait dengan data-data Kita harus berhati-hati Menggunakan jenis Interpolasi Interpolasi Polinomial order satu Order dua Dan seterusnya Kita bisa lakukan Uji-juban nanti Kita kira data yang sesuai Seperti apa Ya Nah Kita ingin mendapatkan Sebuah persamaan Yang bisa kita lakukan Untuk proses interpolasi Misalnya seperti ini Kita punya Titik Ya Ini adalah X 0 Kemudian X1 Dua titik ini ya Titik awal Ini X0 X1 Ada fungsi F0 Order Fx0 Dan Fx1 Dengan metode interpolasi linier Akan dicari nilai fungsi Di titik X Ya Atau F1 X atau Y Ya Ya Indeks 1 ini berarti Maksudnya interpolasi Dilakukan dengan interpolasi Polinomial order satu Kita lihat Ada dua segitiga disini ya Ada segitiga A ABC 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 Dan ada segitiga A A D BC Per AB Itu sama dengan DE Per AD Dan kita masukkan nilai-nilainya Ya F1 X Min F X0 Dibagi X Min X0 Ya Sama dengan Fx1 Ya Min Fx 0 Dibagi X Min X0 Kita bisa ubah bersama Jadi F1 X sama dengan Ini persamaan Ini persamaan yang digunakan Untuk Polinomial Interpolasi Polinomial Order Satu Kita untuk mengetahui nilai J nya berapa Jika kita ketahui nilai X0 X1 Dan kira-kira di nilai X nya berapa Maksudnya Faham ya Jadi kita punya nilai X0 Punya X1 Kita ingin tahu X nya ini berapa Nilai Z di X nya ini berapa Nah ini persamaan yang digunakan Ya Kita bisa lakukan Ada Ini ada Fx1 Min Fx0 Dibagi X1 Min X0 Ini Menghubungkan data Adalah perkiraan beda Hingga dari turunan Pertama Jadi semakin kecil interval Ya interval X0 Dan X1 Maka hasil Bikiran akan semakin Baik Semakin lebar Itu hasil Bikiran semakin Tidak Bagus Algoritmanya sederhana Nah nanti bisa Anda coba Bikin flowchartnya Ya Untukkan nilai X0 Y0 X1 Dan Y1 Di cek dulu Apakah X0 itu sama dengan X1 Jika iya Maka Kembali lagi ke langkah 1 Kenapa Ya karena dia berupa titik yang sama Kan X0 dan X1 Jika tidak Maka lanjut Masukkan nilai X X yang Kira-kira Kira-kira nilai Y nya Ya Kita cek dulu Apakah Minimum X X0 Minimum X0 X1 itu Kurang dari atau sama dengan Maksimum X0 X1 Artinya apa X nya itu berada di antara X0 dan X1 Ya Jika memang tidak berada di antara X0 dan X1 Maka Masukkan nilai yang lain Ya Jika iya Ternyata X nya itu berada di antara X0 dan X1 Maka hitunglah P P itu Y nya Y pada X nya Akan ketemu Ya Ketemu apa Nilai P nya Ya Kemudian di cek Apakah Y0 sama dengan Y1 Jika sama Maka WP sama dengan Y0 Hasilnya adalah P itu sama dengan Y Ini sangat sederhana sekali Coba nanti Anda bikin dalam Sebuah Cat Ya Untuk mencari Ini programnya sangat sederhana sekali Untuk menentukan Nilai Y nya Ini untuk Polinomial order 1 Misalnya seperti ini Ya Ada suatu permasalahan Ya Kita punya nilai len 2 Ya Mencari nilai len 2 Dicari Yang diketahui adalah Len 1 sama dengan 0 Len 6 nya Sedangkan 1,79 Ya Anda juga seminta menghitung Menggunakan interpolasi Linien Jika len 1 adalah 1,3 Dan len 1 sama dengan 4 Kita lihat di sini Len 1 dan len 6 Lebih Jaraknya lebih Panjang ya Daripada len 1 dan Len 4 Kita bandingkan ya Gimana dengan Besar kesalahannya Jika sebenarnya kita sudah tahu Len 2 itu adalah 0,69 Kita ingin mengetahui saja Ternyata dengan semakin Jarak antar titik Yang kita gunakan Untuk menentukan nilai Seterusnya itu terlalu lebar Maka faktor kesalahan juga Semakin besar Kita lihat di sini Ya Jika kita gunakan nilai Apa ini X 0 1 Dan X 1 nya Sama dengan 6 Kita temukan nilainya adalah Hasilnya adalah 0,35 Sekian Ternyata Besar kesalahannya Kita bandingkan nilai sebenarnya 0,69 Itu adalah sekitar 48,3 Sedangkan Sedangkan Jika kita gunakan Untuk X 0 Dan X 1 Ya Jadi kita gunakan Len 1 dan Len 4 Jadikan semakin kecil ya Kita punya Len 1 dan 6 Menurut Len 1 dan Len 4 Sesuai kecil Ternyata Kesalahannya Lebih kecil lagi 33,3 Di sini terlihat Ternyata memang Jika nilai yang kita Gunakan itu Semakin kecil Maka dia semakin Teliti Sebagai contoh Seperti ini Ya Kita punya Sumbu X nya Kecepatan Kemudian sumunya adalah Jarak henti Dengan nilai 10, 20, 30 Nah itu Ternyata Kita ingin tahu Sebenarnya pada 45 mil persama itu Sebenarnya berapa Nilai Jarak hentinya Kita bisa gunakan Persamaan tadi kan Dengan mudah Kita masukkan ke persamaannya Nilai berapa pun Jika persamanya benar Programnya benar Maka kita bisa Menentukan nilainya Setelah kita masukkan Dengan persamaan tadi Diketahui bahwa Pada 45 mil per jam Ternyata Jarak hentinya adalah 77,5 Itu contoh sederhana Nah Ini juga Soal lagi Nanti bisa Anda Lihat lebih lanjut Ya untuk prediksi Penduduk saja Contohnya Jadi Pada tahun 1190 Kemudian Tahun 2000 Kita ingin tahu Pada tahun 95 Kira-kira nilainya Berapa Ternyata pada 95 Dengan menggunakan Apa namanya Interpolasi Tadi Ketemu nilainya 196,8 Atau 196,8 Berapa Berapa Dengan yang Regresi tadi Anda paham ya Regresi tadi Bisa untuk Prediksi berikutnya Ini adalah Kira-kira nilai Di antaranya Berapa Regresikan nilai Setelahnya Nah Tadi sudah Kita belajar Interpolasi Linear Nah sekarang Bagaimana dengan Interpolasi Kuadrat Interpolasi Linear Tadi kita Tahu Dua titik Nilai X0 Dan X1 Kita ingin tahu Nilai di antaranya Sudah interpolasi Kuadrat Kita Tiga titik Di sini Ada Tiga titik Ada X0 Y0 Ada X1 Y1 Dan ada X2 Y2 Kita kira Kita ingin tahu Nilai seterusnya Nilai dimanakah Kita cari Untuk Memperbaiki Kurangan dari Interpolasi Linear Karena kurva itu Dikati dengan Garis lurus Maka kita gunakan Tiga titik Ada X0 Ada X1 Dan X2 Maka nilai FX-nya Dapat diketahui Dengan bersamaan Seperti ini Jadi sudah Menggunakan Tiga titik Di sini Ada X0 Ada X1 Nah X2-nya Mana kita lihat Untuk penjabaran Di nilai B0 Jadi ada B1 Ada B2 Ada B0 Di sini Nah B0 dapat dihitung Dengan memasukkan Nilai X Sama dengan X0 Setelah kita Masukkan Sama dengan X0 Maka ketemu Persamaan Sebagai berikut Ini ada Nilai B0 X0 Ada nilai B1 B1 adalah B1 B1 B2 Dan nilai B2 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 X0 Ada X1 Ada X2 Jadi kita sudah Menggunakan 3 titik Kalau yang Di Interpolasi Liner tadi Kita gunakan 2 titik Dimana Persamaan Fx1 Sama dengan Fx0 Itu B B2 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 Ini adalah wn nilainya Sekian Ini kita coba Lakukan Perhitungan Dengan Soal yang B2 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 Saya kira berapa? Kita masukkan persamaan. Kita tentukan nilai BO, B0, kemudian nilai B1, dan nilai B2. Kita masukkan persamaan F1 tadi. B0-nya adalah Fx0. Fx0-nya berapa? 65. Karena kita tadi di tuang 75 kan ya. Nah, B0 adalah ini disini. 65. Kemudian B1 kita bisa hitung. Fx1 min Fx0. F1-nya adalah 90. Dikurangi 65. Ini nilainya 50. X1-nya. X0-nya adalah 40. B1-nya ketemu 2,5. Karena ketemu B1 kita mencari apa? B2. Dengan persamaan tadi. Kita masukkan B2 dengan nilai-nilai tertini. Fx2. Nah, kita lihat. Fx2-nya adalah kita gunakan nilai yang di sini. Nah, X2-nya di sini. X2-nya adalah dari X2-nya adalah nilainya 60. Sekarang kita gunakan 3 titik ini. Ada X0 40 X1 50 X2-nya adalah 60. Ketemu B-nya adalah min 0,04. Dari sini kita tinggal masukkan persamaan. ketemu nilainya pada F45 adalah 77 kawah 6 kaki. Nanti bisa Anda lakukan hitung-hitungan yang lain. Dari sini terlihat bahwa kita bisa melakukan penentuan menentukan penentuan mencari mencari X di mana sorry mencari Y di mana X-nya kita punya nilai pada rentang tertentu. Tadi ingat, tadi rentangnya tidak boleh terlalu jauh ya antara X0 dan X1. Karena akan menyebabkan ralatnya semakin besar. Kita bisa kalau kita punya 2 titik ya kita bisa interpolasi linier. Kalau kita punya 3 titik kita pakai interpolasi kuadrat. Jadi enggak, dikembalikan kita bisa pakai interpolasi linier atau interpolasi kuadrat. Artinya dipastikan bahwa hasil eksperimen kita atau data-data kita itu memang bisa kita selesaikan dengan interpolasi. Jadi awal yang saya jelaskan belum tentu suatu data itu langsung bisa kita interpolasikan. Kita lihat dulu secara teori datanya seperti apa. Ternyata grafiknya acak sekali yang enggak bisa kita interpolasikan. Kita harus cek dulu. Ternyata kalau itu hilang ya berarti bisa saja kita ambil data ulang. Karena pada nilai tertentu itu memang dia tidak tidak linier atau tidak berupa kuadrat. Jadi nilainya enggak bisa langsung kita hubungan saja. 4, 6, dan itu kita kasih 5 saja. Belum tentu. Kita lihat dulu cara teorinya seperti apa. Kalau memang itu benar bisa kita interpolasi baru kita interpolasi. Kita gunakan komputasi yang sederhana tadi. Sekarang Anda bisa bikin flowchartnya. Flowchart untuk interpolasi linier seperti apa. Flowchart untuk interpolasi yang kuadrat seperti apa. Anda bisa bikin program sederhananya. Jadi Anda masukkan nilai berapapun di situ Anda akan ketemu dan Anda langsung bisa plotting grafik. Kira-kira nilainya berapa di situ. Mungkin ini materi kita berkaitan dengan interpolasi. Selamat belajar. Mudah-mudahan bisa difahami. Selamat bikin program dan tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton